Puntungan DKI Jakarta mendapat tambahan dua medali perunggu yang dihasilkan dari cabang olahraga Habkido. Olahraga bela diri dari Korea ini baru pertama kali dipertandingkan di level PON pada PON tahun ini. Pada PON 20 Papua 2021, Habkido baru dipertandingkan sebagai olahraga eksibisi. Dua atlet yang sukses menambah kundi-kundi medali perunggu itu dihasilkan dari atlet putra, Haris Satriamudali dan atlet putri, Vanessa Priscilia. Berlaga di Gorkoni Aceh, Vanessa yang turun di nomor Hiong harus puas menempati posisi tiga. Begitu pula dengan Haris mengantongi medali sama. Pelatih Habkido DKI, Don Bosco S. Pragunadi mengatakan, Haris dan Vanessa telah berjuang baik. Tapi memang mohon maaf hari ini target yang kita tetapkan emas, neleset dari dua atlet, hari ini mendapat dua perunggu. Meski begitu, Don Bosco berharap untuk selanjutnya Habkido DKI dapat lebih menembangkan medali untuk Jakarta pada PON selanjutnya. Tentunya kita harus terus mengembangkan, kali ini kita memang mengirimkan dua atlet. Saya berharap, kita berharap, Habkido di DKI kita bisa lebih baik lagi, kita bisa kirimkan lebih dari dua atlet. Tentunya kesempatan akan makin lebih besar untuk perolehan medali. Sementara Haris usai mengantongi medali perunggu mengatakan, rasa gembira, walaupun medali perunggu karena Habkido pertama kali cabur di lombakan di PON. Untuk perasaannya sih saya sangat senang ya dan bersyukur pada Tuhan. Apalagi kan ini juga pertama kali Habkido masuk di PON, walaupun belum maksimal, tapi menurut saya ini merupakan sebuah prestasi bagi kita di Habkido ini. Vanessa menambahkan, sangat bersyukur bisa mewakili dan memberikan yang terbaik bagi DKI Jakarta. Kalau tadi penampilan saya yang masih deg-degan, tapi saya sangat bersyukur bisa naik podium pakai seragam DKI. Selamat menikmati!